sedikit saja enak bismillahirrohmanirrohim aku nyoba bakso uratnya masker masker hai assalamualaikum good morning selamat pagi selamat pagi Taiwan sekarang saya good morning selamat paginya udah di Taiwan ya beberapa hari yang lalu masih di tulungagung Bali dan Yogyakarta sekarang udah ada di Taiwan teman-teman saya sudah mulai ngaji dan lihat info saya masih tidur guys udah mandi udah ganti baju masih tidur itu sudah biasa ya kebetulan kemarin saya potong guys rambutnya nanti dinilai ya 1 sampai 100 nilainya berapa sekarang aku tak bohong dulu hari ini sebenarnya hari minggu bagus teman-teman tapi bosnya ada pekerjaan jadi kita baru selanjutnya oh ya lupa saya kemarin bosnya tak belikan baju Bali nih kira-kira bagus nggak ya tuan respot punya celana Army dan disini juga ada warna-warna nah Army nya sedikit ya ini oleh-oleh dari Bali guys tak suruh pakai udah tak cuci loh ya sekarang kita membopong dulu bismillahirrahmanirrahim setelah satu bulan tidak membopong bose sekarang mulai membopong saudara-saudara sudah guys hahaha bosnya sudah pakai baju Bali bagaimana bagus nggak teman-teman sudah bagus ya hahaha sudah siap sekarang kita ke depan tinggal pakai sepatu guys terus tarata tata nah sudah teman-teman sudah beli bisa hahaha jangan pulis cocok cocok nggak teman-teman cocok ya rambutnya habis tak potong ini kemarin dateng langsung bilang rambutnya panjang minta dipotong wess cukurnya yang ukur Mbak Tila sendiri saloni Pak Bogu tuh punya salon pribadi hahaha salon pribadinya Mbak Tila bagus 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 guys terima kasih cocok hahaha alhamdulillah sudah beres sekarang kita lanjut mau ngajudkan teman-teman sudah guys hahaha kita sudah ada di di bawah sekarang lanjut ya bernajudkan Ria bersama Mas Bos pertama kali Mas Bosnya pakai kemeja Mas Bos itu garang teman-teman pakai kemeja-kemeja kayak gitu berhubung ini kan kemejanya tipis terus apa dingin gitu dipakai beliau mau oleh-oleh kok ya masak dari Bali nggak mau pakai hehehe ternyata boleh juga tuh sayang saya belinya cuma satu hahaha ya wess nanti beli lagi kalau ke Bali ya nanti kalau pulang insya Allah dibelikin yang banyak tak lihatin dari depan dari samping dari belakang tuh wah ini baju panasnya guys ini baru jam 9 udah 34 derajat di Taiwan panas banget jadi harus berhati-hati ya ah oh ya kayaknya ah jam 9 lebih 2 menit temen-temen hari ini hari minggu jadi nggak begitu rame mungkin ya hahaha soalnya kan hari libur jadi nggak pada ngajudan kayak saya oh soalnya hari libur kok malah ngajudan rapopo ayo ikutin saya jalan-jalan ya malah hari minggu jalan-jalan ah uh uh sepi MRT ini sepi guys in P1.9.2.3 wuh uh MRT nya baru berangkat di sini masih istirahat yes hah rapopo nunggu sebentar ya sambil istirahat guys hahaha hah ah baru juga berangkat udah kepanasan ini wuhu panasnya guys alhamdulillah sudah turun uh panas sih masalah kayak gini panasnya tuh bening banget ya hah ini nanti mas bosnya ngajar sekitar 2 jam saja temen-temen jam 10 sampai jam 12 semangat buat saya dan pak bosnya nah rada kaget ya balik Taiwan lagi hahaha di Indonesia kemana-mana pakai sepeda motor deket aja diantar motor lah di sini kemana-mana melaku guys jalan kaki ada sepeda juga sewa kalau mau hahaha kalau di Indonesia kemana-mana diantarin keponakan anak aduh aduh di sini jalan kaki aduh di sini jalan kaki serah popo yoh berjuang namanya kerjo gak ada yang enak 7 mau mampir ke 7 dulu temen-temen saya mau beli sarapan parah sudah sampai temen-temen dan itu mas bosnya udah mulai ee mengajar ataupun jadi mentor di salah satu organisasi lain kayak gitu loh temen-temen jadi mas bos itu kalau di luar jam kerja biasanya ada yang mengundang jadi mentor ataupun pembimbing di organisasi lain kayak gini temen-temen ini katanya tadi 2 jam dan per jamnya itu kalau dirupiah kan sekitar 1 juta rupiah temen-temen alhamdulillah ya lumayan jadi ini 2 jam dapat sekitar 2 juta rupiah alhamdulillah jadi sampai nanti aja temen-temen itu bosnya lagi melihat-lihat murid satu dan murid lainnya terima kasih sampai nanti temen-temen alhamdulillah sudah selesai temen-temen ini jam 12 siang waktu taiwan panasnya masya Allah mari pulang ini tadinya mau makan siang sama kakaknya sama kedua kakaknya gak tahunya tadi ada sesuatu dan lain hal ada seseorang yang gak bisa datang jadi makanya dirubah nanti sore kayak gitu temen-temen katanya aduh panas sih ya Allah ini saya mau naik MRT saja terus mau kemana mau ke MRT terus gak tahu mau kemana lagi nih temen-temen yang penting ikuti bosnya ayo panas-panas ikuti bosnya kemana pergi luar biasa sampai MRT guys katanya mau beli apa itu beli busa apa-apa gitu temen-temen dilanjutkan temen-temen ini jalan-jalan ke Taipin main station main station bawah tanah ini pasti nanti banyak temen-temen dari temen kita sesama kayak saya mbak TKW kayak saya pada liburan guys soalnya ini hari minggu jadi mereka pada libur jalan-jalannya ada indeks tuh disana banyak toh nanti banyak temen-temen yang liburan disini guys pada belanja shopping dan lain sebagainya tuh siapa yang mau belanja boleh kesini ini Taipei main station bawah tanah terus di belakang sana ada makanan khas Indonesia bakso arema dan lain sebagainya ada guys tinggal siapkan uangnya saja hari minggu hari kita belanja di Taipei tuh mendung lanjut temen-temen ini saya masih berlanjut jalan kaki mengikuti arah pak bosnya mas bosnya mau jalan kemana saya pengen beli disini ini tepatnya di Taipei main station paling belakang payment station saya mau beli kue donat rasa susu mumpung tidak ngantri temen-temen biasanya ngantrinya panjang banget donatnya seperti itu temen-temen donat goreng jadi di goreng terus taburannya pakai taburan susu kayak gitu loh oh oh tuh jadi dilumurin susu kayak susu bubuk gitu loh temen-temen enak kok saya sering beli sudah temen-temen saya beli 6 biji beli 6 biji 150 ente sekitar 75 ribu rupiah satu berapa guys 25 ente 25 ente berapa hahaha aku kalau suruh ngitung-ngitung dan orang orang iso guys pikirannya masalah mudeng gak paham mari makan temen-temen saya beli bakso ini bakso itu di daerah mana ya kalau saya bilang saya gak tahu alamatnya tempatnya yang putih nih di type main station bawah tanah itu paling belakang terus di luar kayak gitu temen-temen ini si bos juga saya pesenkan bakso saya makan bakso urat pengen nyobain bakso urat katanya disini tuh enak temen-temen tapi saya juga belum pernah mencoba atau mencicilnya ya aku tak sedikit saja enak bismillahirrohmanirrohim aku nyoba bakso uratnya aku dulu pernah lihat di FYP tiktok itu katanya disini enak bakso nih jadi aku menjajal tak jajali dulu saya juga ikut menjajal bismillahirrohmanirrohim asin asin desh saya coba bakso ini dulu enak apa rasin bakso ini lumayan enak beribadnya beribadnya bakso-basi yang lain memang enak temen-temen kalau untuk tepatnya saya kurang paham ini alamatnya gimana yang pasti yang pasti bemen stasiun itu paling belakang terus keluar murahnya banyak ini saya akan bilang dulu guys saya biar makan sedikit orangnya marah aku tadi ditanya gak nge dikiranya aku beli bakso ini cuma siji gak taunya 2 aku beli itu ini yang sian ini yang sian itu apa ya yuk ini bismillahirrohmanirrohim mukanya cemberut soalnya aku tadi salah salah ngomong hehe dikiranya ha itu terlebih gandung ternyata selamat menikmati 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 selamat menikmati